Jadi neraka ini teman-teman dan surga, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun berisikan bangunan-bangunan neraka memiliki tujuh buah pintu, surga memiliki delapan buah pintu dan banyak derajat-derajat yang tingkatan-tingkatannya, mereka ini adalah bukan bangunan seperti bangunan kita di dunia. Bangunan kita di dunia tidak bisa berbicara, bangunan di sana, surga neraka bisa berbicara. Neraka berbicara di sini dalam hadith dikatakan. Kalau ada orang mengatakan, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka, aku berlindung kepadamu dari neraka, tujuh kali, aku berlindung kepadamu dari api neraka, 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 tujuh kali seperti ini, jaminan Nabi SAW, neraka akan langsung merespon mengatakan, Ya Allah, hambamu fulan, berlindung agar selamat dariku, maka selamatkan dia. Dan ada juga seorang hamba yang mengatakan Ya Allah aku minta surga firdausmu Kalau mau ditambah lebih bagus tanpa hisap Ya Allah aku memohon surga'mu firdaus tanpa hisap Firdaus karena dia tertinggi surga Ya Allah aku minta kepadamu surga firdaus tanpa hisap Ya Allah aku minta kepadamu surga firdaus tanpa hisap Ya Allah aku minta kepadamu surga firdaus tanpa hisap Ya Allah aku minta kepadamu surga firdaus tanpa hisap Ya Allah aku minta kepadamu surga firdaus tanpa hisap Tujuh kali Kecuali surga langsung meresap mengatakan Ya Allah hamba'mu fulan Disebut namanya telah minta agar dimasukkan ke dalamku masukkan dari ke dalam surga jadi ini makhluk Allah yang bisa menjawab